bioplastik kan aja bioplastik coba dirasain gimana oke sahabat semuanya ini adalah plastik bioplastik tepatnya tapi persis seperti plastik nah saya akan makan plastik ini bukan tidak ada makanan lain tapi saya memang pengen mencoba bioplastik ini yang dibuat oleh Pak Isroi di sebelah saya yang dari kemarin beliau sudah memproduksi ini dan sekarang saya akan memastikan saya akan memakan ini harus pakai bismillah dulu nih bismillahirrahmanirrahim gimana rasanya memang karena ini plastik tidak ada rasanya tapi saya mau coba yang ini nih kalau ini jelas pasti ada rasanya ini nah kalau ini adalah makanan yang dibungkus dengan plastik jadi kalau Pak Naja mau makan dimakan sebukus-bukusnya Pak oh begitu dimakan bungkus-bukusnya kalau tadi kan saya plastiknya doang nih para pemirsa nah sekarang saya akan memakan semuanya bismillah lagi saya khawatir juga ada apa-apa kan tapi saya yakin karena yang buatnya ada di sebelah saya bismillahirrahmanirrahim kalau ini jelas ada rasanya rasanya adalah rasa risol tapi ya sangat luar biasanya ini plastiknya langsung saya makan bungkusnya dimakan nih bungkusnya langsung dimakan jadi jangan dibuang lagi itu buang sampah plastik bahaya sekarang kalau makan makanan sebukus-bukusnya sekarang karena memang tidak ada rasa permen tidak dikasih rasa ini kalau dikasih rasa luar biasa bisa dikasih rasa min, rasa jeruk saya juga ingin bersama anak saya ini anak saya ini anak saya ini anak saya yang laki-laki lihat lihat dulu bentar silahkan dimakan sedikit saya bersama anak saya mau makan bismillah bioplastik ini ini saya habiskan ini luar biasa dan sangat luar biasanya lagi ini anak saya mau saya tanyakan udah sekali sangat luar biasanya ini adalah bisa menjadi pengganti jadi nanti bungkus-bungkus itu yang biasa dipakai nanti kalau buat apa namanya buat makanan-makanan kan selama ini buka dibuang jadi sampah kan sekarang kan langsung dimakan semua enak banget nah begitulah sahabat semuanya dan ini luar biasa mudah-mudahan ini bisa dikembangkan di kota Bogor dan saya akan mendukung kegiatan yang nanti akan memperkuat kegiatan masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga dan mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan ini bisa bermanfaat untuk warga kota Bogor terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih